Hi, hello, welcome to my channel Baik lagi di channel aku Tia Sperada Untuk yang nanti, saya nonton video ini Jadi suka soal video ini, jangan lupa untuk likes videonya Also subscribe to my channel Biar kalau aku upload video baru kalian gak ketinggalan Long time no see Banget, banyak hal yang terjadi ke belakang Beberapa waktu lalu, aku gak bisa sebutkan disini But udah lewat, jadi ya Mari kita having fun lagi, belanja-belanja lagi Unboxing lagi, review lagi Ngomentarin online shop orang lagi Eh udah paling enak sih sebenernya Kayak gitu ya, kan Jadi mari kita gibah bersama Mari kita belanja bersama Sebenernya aku punya ide sih Suatu ide yang menurut gue cemerlang Idenya apa, yang ini tuh bakal jadi episode Bakal selalu ada, ya biar refresh aja Di 2021 gak bosen sama yang namanya Pak Demi Jadi yaudahlah ya Tanpa kita berlama-lama lagi Eh gak, belum, aku belum gak setau bocorannya Karena video barang branded aku, aku ngerasa Yang gak pernah gagal, dimana aku belum pernah Ngedapetin satu produk yang aku kecewa Gak bisa dipake, atau katakanlah gagal Gitu, belum ada sama sekali Jadi aku masih pengen ngulik-ngulik Karena biasanya aku kalau misalnya belum nemu yang gagal Belum berhenti gitu Biasanya aku udah ketemu kecewanya Baru gak akan mengangin lagi Makanya gue masih kayak penasaran Ada apa lagi sih Aku bakal gali lagi tentang baju-baju, celana, sweater Branded kali ini Dari toko yang berbeda lagi Jadi bagaimana tokonya Gimana produknya Dia boong apa enggak Beneran bagus apa enggak Gipong oce Paketnya udah disini Oke, ini untuk yang pertama ada sweater Ini sweater dari Champion Ini ya, biar kalian bisa liat ya Iya, maafkan kuku-kuku Gak usah fokus ke kuku Kan lagi gak mood banget mainan kuku Tapi ini, seperti ini detailnya Terus ini untuk bagian logo depannya Terus juga ada logonya juga di bagian lengan Kayak gini Kalau yang tanya, ini yang jempolnya Itu khasnya Kalau misalnya filmingnya siang-siang Ada kang baso Mohon maaf, gue udah gak sanggup lagi Filming malem Udah tuir boh ya Udah sering masuk angin Jadi mohon maaf Nanti bakal gue cut-cut ya Gak bakal lah lo keganggu Dan ini unisex Kalian bisa pake Buat cewek ataupun buat cowok Nanti aku bakal kasih liat Aku pake Dan suami aku pake Ini details Bahannya seperti ini Aduh, kayak ini banget ya Kayak trauma Nah, ini sebenernya putihnya itu Gak kayak putih yang Putih cat tembok Putih Tih-tih-tih gitu Enggak Ini tuh kayak Dibilang gading Belum sampe gading ya Jadi kayak putih Yang gak terlalu putih aja Tapi kalau krem sampe gading Juga enggak Ini manis banget sih Semoga sih cukup Karena aku tuh belum coba Kadang-kadang kalian kak sweater Nanya, Kak dalemnya gimana sih Dalemnya kayak gini, Shay Tuh Kayak yang bulu-bulu gitu Ini lumayan anget sih Tapi pengalaman aku pake kayak gini Karena yang aku pake sekarang juga sama Dalemnya kayak bulu gitu juga Dan itu kalau siang Masih siang dan musim manas ya Bukan pas lagi mendung-mendung Kayak sekarang Itu masih nyaman banget Untuk dipake Jadi semoga sih ini juga begitu ya Ini aku ngambilnya Size-nya medium Mari kita coba saja Ini kan unisex yang bisa dipake buat cowok juga Dan ini Gimana ya angle-nya biar bagus Dia kurus Dia kurus Jadi memang ini agak kebuka dikit Tapi kalau misalnya aku yang pake tadi pas Tuh Ini kalau di cowok Jadi begini Oke, thank you, Pak Yang berikutnya Lempar aja nanti ujung-ujungnya berantakan Yang berikutnya ini ada jeans Spontor Ini brand-nya Keliatan kan ya Ini brand-nya Ini jeans-nya kurang lebih kayak gini Ini bukan jeans yang kaku banget gitu Bukan Ini jeans yang kayak lemes Tapi masih tetap tebal Tau kan Kondisi belakangnya Ini tuh high waist jean Jadi dipakenya di pinggang Itu kenapa pinggulnya lebar banget Tuh lebar banget Jadi kesannya kayak baggy pan Nanti aku kasih liatin lah ya Kurang lebih tuh kalau misalnya Ilustrasinya dipake tuh bakal kayak gimana Si champion tadi Terus yang ini juga kalau dipake kayak gimana Biar kalian gak hilang arah Maksud aku gimana Pengen jelasin nih bagian belakangnya itu Tidak ada kayak garis-garis di kantongnya Gue benci banget Nah ini ada kantongnya kanan-kiri Terus ada kubnatnya di bagian atas Kalau kalian perhatiin Nah kubnat ini yang bikin kesannya jadi baggy Ini dia size-nya kecil Jadi nanti pokoknya details TB, BB Lingkar paha, lingkar-lingkar lah Pokoknya semuanya ada di description ya Jadi tinggal nanti buka aja Biar tau acuannya aku kayak gimana Atau nanti aku sertakan di video Atau gimana Iya pokoknya Gampang lah Jadi ini tuh size-nya size kecil Jadi make sure kalian kalau beli Klik dulu size chartnya Karena tiap produk tuh punya size chart yang beda-beda Jadi jangan dipukul rata Kalau belanja barang branded Ingat ya Kalau misalnya kalian biasa pake 27 Jangan pede-pedean Langsung klik 27 Belom tentu Buka dulu size chartnya Karena kayak gini nih Ini XL aja kecil banget nih Saya curiga saya gak masuk Tapi kalau masuk berarti saya kurusan Yeayy Kalau ngeliat sih kayaknya cukup lah ya Dan ini bakal kayak gede longgar gitu Gue lagi nyari-nyari begini sih Jadi mari let's go Ini ada kayak celana kulot Dibilang kulot bukan kulot Ini bagi pen ya Jadi yang kayak pinggulnya gede Terus bagian bawahnya dia gak merekecat Cuma mengecil aja di bagian bawah gitu Jadi gak kedombongan kayak kulot Brandnya dari H&M Ini divided ya Keliatan ya Ini masih ada tag H&Mnya Walaupun dipotong Ini aku ngambilnya size L Dari tadi aku gak komentar bahan Gak komentar apa Masih segala macem Maksudnya kayak jahitan Kayak seperti biasanya Karena kalau barang branded tuh Aku pengennya skip aja di bagian jahitan dan bahan Karena otomatis udah pasti bagus banget Gak ada celah Paling kalau misalnya kayak Nih contohnya ya Kayak gini nih Ini jeans yang tadi Cuma gara-gara ini nih Nih si si apa sih kain yang menjuntai ini Akhirnya dia gak lolos QC Akhirnya ya dijual dengan harga musidah gitu kan intinya Ya kalau kamu bermasalah Perkara benang begini ya Repot say Lo belanja ujung-ujungnya Mesti ke toko-toko mahal mulu Tapi ini kan gampang ya Maksudnya tinggal kayak di crush dipotong Udah cincay selesai masalah Murah lo dapet gitu Jadi ya sama aja Nih ini belakangnya tuh karet Tapi depannya enggak Jadi enggak karet sampe depan Takutnya lo kayak pake sarung Dia ada kantong penting sih Gak tau aku tuh kalau cana tuh Harus selalu ada kantongnya Walaupun emang gak selalu ngantongin sesuatu Tapi kayak mati gaya Kalau gak ada berginget ya kan Misalnya lo lagi bengong Terus tangan lo mau ditaro dimana ya Gue termasuk yang bingung Jadi kalau ada kantong tuh aman Yang aku suka dia di bagian kakinya Hanya sekecil ini aja Jadi enggak kedombrongan sampe bawah gitu Walaupun di bagian pinggulnya cukup lebar ya Uh gila gede banget tuh Bagian pinggulnya segini Tapi di bagian pinggangnya juga cukup Ya oke lah Jadi mari kita coba Oke yang berikutnya ini ada Kayak baju tidur sih sebenernya Kalau ditanya kenapa Karena aku suka banget sama brand ini Sai Ini VS Victoria's Secret Dan aku sebelumnya Sebelum ini Itu beli di toko ini juga Kalau gak salah Aku beli piamanya yang Eh bukan piama Tapi sih kayak kimono Kimono tidur gitu Yang H&M Itu harganya aku inget banget Aku cekot di harga 70 ribu Dan aku kemarin Belum lama lah sebelum Sebelum PPKM ini Aku jalan ke H&M Dan harganya tuh sekitar Hampir 400 ribu Dan masih dipajang Jangan sedih Jika kayak Aku harus beli Ini lengan panjangnya Dia ada lengan pendeknya Cuma pas aku cekot Sold out Jadi yaudah Aku ngerasa gak apa-apa Pake lengan panjang juga Ini bangse banget Ini bahannya yang gue adore banget Itu liat details Kayak Disbandnya Dan ini aku ngambil Size-nya M Setiap piama Kalau misalnya kalian Kepikiran Piyama tuh enaknya Longgar banget Jangan Kalau misalnya Kalian beli Barang branded Piyama Kalian Jangan digedein Size-nya Karena pengen Oversize Biar longgar Jangan Karena mereka Dengan otomatis Sudah melonggarkan Size aslinya Kalian Jadi kalau misalnya Kalian pake M Beli M Udah Jangan di L Karena bakal Kedomborongan Ini pengalaman aku Karena si kimono-nya Emang kegedean Sekarang Tapi gak apa-apa Sih Kayak ini Liat ini M-nya segede Gini Padahal tuh M gitu loh Karena memang Tidur kan enaknya Longgar Terus ada logonya Gitu Di kantong Lucu banget Parah Kita coba ya Ini yang terakhir Ini adalah Plate Shirt Entah udah Berapa biji Ngolek sih Yang namanya Flanel Karena memang Dari jaman kuliah Gue pecinta Flanel Hal yang paling Lo gak bisa jauh Apa sweater Dan flanel Jadi kalau Emang kalian Butuh rekomendasi Tentang dua Barang itu Yang bagus Kayak gimana Yang murah Dimana Yang enak Apa Kamu punya brand Apa aja Warnanya Yang enak Apa Kalau emang Kalian gak Ngerasa tercukupi Dari video Youtube Aku boleh Banget Buat DM Aku di Etias Prada Yang tulisannya Selalu ada Di somewhere Di layar ini Boleh DM Karena gue Happy banget Buat nge-sharing Tentang dua produk itu Sama sneaker sih Jadi ada sneaker Sweater Dan plate shot Apa Flanel kotak-kotak Gini Gue punya banget Banyak banget Saran Untuk kalian Jadi Karena gue gak mungkin Kayak ngomong semuanya Di Youtube Karena bakal jadi Berjam-jam Ngegibah perkara Cuman flanel doang Jadi pokoknya Ini gue kasih tau aja Ini belanjuan gue kali ini Ada flanelnya Dan ini Saiznya itu S Pede banget beli S Gak kayak gitu Saya Karena kalau flanel itu Aku gak tau ini Serinya Ini ya Old Navy Size besar Jadi kalau kalian Pakai apa Kalau aku saranin Selalu turunin Satu size Itu Jika misalnya Kayak aku kan Pakainya Baju tuh M ya Aku turun ke S Gitu Biar dia gak kedobrongan Kecuali Kalian pengen Pakai flanel yang Modelnya Kedobrongan Yang parah banget Terserah kalian Tapi kalau aku Masih keliatan Fit Body Karena itu Efeknya jadi Kalian keliatan Lebih Slim Penipuan mata Ini sesederhana Itu aja sih Aku suka Lengannya Gak terlalu besar Kecil Bahannya juga Gak terlalu tebal Ntar Jadi mari kita coba Sebelum kita ke Kesimpulan Let's go Oke Tadi aku udah nyobain Semuanya Dan aku udah siap Putkasih kesimpulan Untuk kesekian kalinya Aku gak pernah gagal Di saat harus Beli baju branded Even yang aku ragu Banget Jeans yang tadi Bakal kecilan Ternyata gak Pas Enak banget Semua bahannya Juga enak Aku gak ngenemu Ada Bolong Lobang Copot Apa aku gak ngenemu Sama sekali Semuanya nyaman banget Apalagi kemeja yang ini Terus yang aku Banget-banget Rekomendasi Aku bingung Karena semuanya enak banget Itu tuh udah tergantung Style-nya kalian Tergantung kalian lagi Butuhnya yang mana Semuanya Rekom Tokonya juga Rekom Mengirimannya cepat Yaudah Harganya murah Parah Ya mungkin segitu dulu Kalian video kali ini Semoga gue bermanfaat Semoga membantu Kalau kalian suka sop ini Jangan lupa untuk like Videonya Usah subscribe to my channel Biar gak ketinggalan Tiap aku lupa video baru Thank you so much Sampai watching See you on my next video Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax